Patriak Katolik Yerusalem menawarkan diri untuk ditukar dengan sandera Hamas. Perwakilan Paus Franciscus di Tanah Suci mengatakan pada Senin bahwa dia bersedia menukar dirinya dengan anak-anak Israel yang disandra oleh Hamas dan ditahan di Gaza. Kardinal Pier Battista Bizzaballa, Patriak Yerusalem menyampaikan hal tersebut menanggapi pertanyaan yang diajukan kepadanya dalam konferensi video dengan para jurnalis di Italia. Saya siap tukar-menukar apapun kalau bisa berjuang pada kebebasan membawa pulang anak-anak. Tidak masalah, ini kemauan total dari saya. ujar kardinal Pier Battista. Hal pertama yang harus dilakukan adalah mencoba memenangkan pembebasan para sandera. Jika tidak, tidak akan ada cara untuk menghentikan eskalasi. Kami bersedia membantu, termasuk saya secara pribadi, ujarnya. Namun dia menekankan bahwa dia belum melakukan kontak langsung dengan Hamas, kelompok Islam militan yang menyerang Israel pada 7 Oktober dan menewaskan 1.300 orang. Kardinal Pier Battista menyadari mustahil membangun komunikasi dengan pihak Hamas. Anda tidak dapat berbicara dengan Hamas. Ini sangat sulit, katanya. Sekitar 200 orang di sandera dan sekitar selusing dari mereka diakini adalah anak-anak. Pier Battista menaungi kegiatan pastoral katolik Roma di Israel dan wilayah Palestina serta Yordania dan Sipus, wilayah yang diperkirakan menampung 300 ribu umat katolik Roma. Upaya diplomatik semakin intensif untuk memasukkan bantuan ke Gaza ketika Israel mempersiapkan infansi darat untuk menghancurkan Hamas. Pihak perwedang di Gaza mengatakan, setidaknya 2.750 orang sejauh ini telah tewas akibat serangan Israel. Seperempat dari mereka adalah anak-anak dan hampir 10.000 orang terluka. 1.000 orang lainnya hilang dan diakini berada di bawah renung Tuhan. Kardinal Pier Battista mengatakan, sekitar seribu umat katolik berlindung di gedung gereja di Gaza Utara setelah rumah mereka hancur akibat serangan Israel. Mereka tidak tahu harus pergi kemana, karena pindah itu sangat berbahaya, kata Kardinal Pier Battista. Israel telah mendesak warga Gaza yang kelelahan untuk mengungsi ke selatan. Hal yang telah dilakukan ratusan ribu orang di daerah kantong yang merupakan rumah bagi lebih dari 2 juta orang. Hamas yang menguasai Gaza telah meminta masyarakat untuk mengapaikan pesan Israel.